Oke, kantin Sesampainya di kantin, Rian pergi membeli makanan untuk kalian berdua Kalian pun mencari tempat kosong untuk duduk Pada saat kamu mencari tempat duduk Hah? Eh, itu bunga Ya ampun, aku sampai lupa untuk mencarinya Jadi dia dari tadi di kantin Kamu mendekat dan menyadari Kalau ternyata dia sedang bersama aja Oh, sedang li Ucup, ucup, ucupin sama si konyuk Cuk, 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 jangan nangis Bunga kan kalau misalnya lagi banyak masalah sama mantan atau pacarnya Dia langsung lari ke Ya ini sama sahabat dekatnya Yang dari kecil, sahabat kecil Ya itu giliran kalau ada masalah saja larinya ke teman kecil Tapi teman kecilnya itu padahal menganggapnya lebih Tapi dia ngapainya cuma dari temen doang gitu Temen biasa ya kan Ya kan sakit gitu Sakit buset Kayaknya Bunga masih sedih deh soal pacarnya Dia sama Aji juga kayaknya lagi serius banget ngobrol Secara tanpa sadar kamu jadi menguping pembicaraan mereka berdua Beruntung Bunga dan Aji pun belum menyadari keberadaanmu Ya aku mana tau dia bakal kesini tadi Orang itu juga sudah hampir bel masuk kok Hah Gak jelas tuh orang Bukannya kuliah malah nyamper-nyamper kesini Ya dia kan kuliah gak setiap hari Ji Yeay cewe mah begitu deh Padahal udah jelas-jelas disakitin Masih aja ngebelain Iya bener Tuh kan tuh kan ngomongnya begitu mulu Nanti aku jadi sedih lagi nih Canda-canda Udah ah jangan sedih-sedihkan mulu Aji menyenggol-nyenggol dengan Bunga Berusaha menghiburnya Sudah aku duga pasti ngomonginnya itu Jadi pengen nimbrung Tapi gimana ya Well 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 Panggil Bunga dan Aji Psst Bunga Aji Hah Senja Hah Loh senja Kok tau-tau ada disini dari kapan Aduh kok berasa jadi kayak ketangkep bahasa gini Kok gak bilang-bilang mau ke kantin Ih kamu juga dari tadi gak tau kemana kan Bunga Eh iya aduh maaf ya Tadi aku gak balik lagi ke kelas Uh aku tuh khawatir tau Kok kamu tadi gak bilang Kalo mau ke kantin Sorry guys kalo gue batuk guys Tenggorokan gatel Aku sendiri gak ada niat mau ke kantin Tadi mantanku itu Yang nyebelin itu tiba-tiba muncul di sekolah Aku sampai hampir berantem loh sama dia Really Tapi untung pas Tapi untung pas banget nih Si kunyuk datang Dia yang melerai aku dan mantan aku Dan suruh mantan aku pulang Wah Jadi tadi kamu jadi penyelamat Bunga dari mantannya ya Aji Wah iya iya loh A-a-a Aji Come to the rescue Oh Come to the rescue Rescue itu apa ya Penyelamat cuy Aji Sang penyelamat cuy Asik Datang untuk menyelamatkan Ya kan itu kan Apa ya Anggapannya rescue itu Apa ya Aduh Bahasa Indonesia nya itu penyelamat cuy Pokoknya Kayak Penyelamatan lah Penyelamatan Kayak dari bencana alam itu Kasian kan Tadi mukanya udah Lusuh gitu Kayak Kain lap Di jembur Lagian heran Lagian heran Tahan aja Diperlakuin Seenaknya Sama cowok Kayak gitu Ih Dia gak pernah Maksudnya Kebedaan banget Jadi orang Eh Hayo Ngomong apa Barusan Udah ditolongin juga Eh Iya ampun bos Ampun bos Nah gitu dong Oh iya Makanan kamu mana Seenak Oh itu Masih dibeliin sama Rian Mungkin sebentar lagi datang Hah Gimana gimana Dibawain Rian Hah Eh Aduh Oh Jadi kamu ke kantin Barang sama Rian Toh Pantes Anteng-anteng aja Pas ketemu sama kita Bunga memicinkan Kedua matanya Sambil melipat Tangan di depan Mata dadanya Senjak Jadi ternyata Bener Kalau kamu Wah Wah Kamu langsung Membekep Mulut Aji Agar berhenti berbicara Aduh Apa ya guys Gue lupa lagi Guys Apa nih guys Ini Nomor tiga Diam ah Aji Kasian Nanti dia Malah digosipin Kamu melepaskan Bekepan Di mulut Aji Wah Kalau mau Bekep mulut orang Lihat-lihat dulu dong Memangnya Kenapa Tangan aku Bau ya Kamu langsung Mencium Kedua tanganmu Bergantian Dan Kemudian Disusul dengan Suara Tertawa Aji Dan senyuman bunga Poles banget sih Kamu Senjak Padahal Ngomong juga Enggak Lagian Kenapa sih Senjak Bukannya bagus Berarti kan Rian juga Perhatian sama Kamu Nah Lagian Kalau sudah Digosipin kan Berarti Memang kan Ada simetri Di antara Kalian berdua Yang Yang Gaji Yang Ganyek Ya 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 Pak Hansi Gak begitu Tau Kalian mah Ngomong 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 Ayo Curut Senja mau makan tuh Barengan aja sana Buang-buang duit aja Beli makan Tapi Gak dimakan Bodoh ah Gue udah gak napsu Set dah Mentang-mentang Banyak duit Udah-udah Itu kamu aja Yang mau abisin Masa dikasih sisa sih Masih untung dikasih Buset Udah kayak gitu loh Ya ampun Belum ada setengah jam Mereka akur Eh senja Maaf lama Rian menghampirimu Sambil Menenteng Dua porsi Roti bakar Hangat Oh iya disini kan Gak ada makanan berat cuy Kayak makanan bakso Makanan micin Makanan mie ayam Kayaknya gak ada cuy Disini kan sekolahan elit Wajarlah sekolahan elit Itu makanannya roti-roti cuy Roti bakar Terus Es kayaknya juga Kayaknya gak ada deh Kayak cuman minuman dingin paling ya Es itu gak ada cuy mungkin Hah Hah Eh Iya Rian Gak apa-apa Makasih ya Loh Kok tiba-tiba Ada mereka berdua Eh Kok bunga matanya merah Kenapa Nomor dua kali Masa sih Memangnya begitu Eh Itu Hah Biasa Urusan cewek Mau tau aja kamu Oh Hah Hmm Bunga nampak laga Karena bisa menghindar Dari pertanyaan yang Membuatnya tidak nyaman tersebut Kalian berempat pun Kemudian menikmati Makanan masing-masing Sambil Mengobrol Eh iya Gue ke kelas duluan deh Loh Kenapa ditinggal Mau ngapain Kok ditinggal maksudnya Hmm Mau cari cewek lain Yang lagi nangis juga Hahaha Ngelendek Buat dihibur Hahaha Bunga langsung Menyericit Memukul lengan aja refleks Genit amat sih Jadi cowok Hahaha Eh suka-suka lah Kenapa cemburu Eh iya Ditinggal duluan Gak apa-apa kan Ya Emang Kenapa juga Oh Oke deh Duluan ya Kalian Dah Haji pergi Meninggalkan kalian Bertiga disana Gak mau ikut Balik ke kelas juga Eh Gak usah deh Aku bareng sama Bunga aja Aku masih mau ngobrol dulu Sama dia Hah Ngomongin apa Kok bisa jangan lama-lama Soalnya aku Lupa belum ngerjain PR Hehehe Kebiasaan Kamu kemudian sedikit berbisik Kepada Bunga Aku gak enak Kalo bahas sekarang Bunga kemudian pun Ber Ber Beroria Saat kamu selesai Mengatakannya Duh Yaudah deh Sepertinya urusan Betina Aku duluan ya Kalo gitu Oke Maaf ya Yan Santai Rian beranjak dari bangku Lalu pergi Meninggalkanmu Dan Bunga disana Dan gak lama setelah itu Kamu pun kembali Menuju kelas Sambil Mengobrol Dengan Bunga Oke guys Sekarang kita Sudah berada di tangga Kini kamu Dan Bunga pun tengah Menyusuri Lorong sekolah Saat Sampai Di dekat tangga Bunga tiba-tiba Menoleh ke arahmu Jadi bahas yang tadi Jadi kok Bunga Memang mau ngobrol Kenapa Oh Tau nih Pasti ngomongen Rian kan Eh So tau kau Ya gak Ya gak Eh Kok kamu nanyainya Rian mulu Kok kamu nanyainya Rian Mulu Tadi dia pergi Pas jam istirahat Hah Eh malah dikacangin Eh malah dikacangin Mana buru-buru gitu Tercampur aduk Kamu masih mengkhawatirkannya Sinjak Wai Kamu menepuk Bunga menepuk Bahumu Sambil menatapmu lembut Kenapa Rasa penasaranku ini pun Emang agak Ngeganggu dia Kemarin aku sempat Ke rumah dia Dia gak suka Dia gak Apa sih Dia gak ada disana Tapi aku ketemu ibunya Oke Terus Kamu pun menceritakan Semua kejadian kemarin Secara mendetail Bunga sempat terkejut Mendengar penjelasanmu Ya ampun Kok jadi aneh gitu dia Hmm Nomor 2 Sebetulnya Gak tiba-tiba juga sih Kenapa terakhir ini Sikap dia berubah banget Bunga Hmm Tapi dia kan dari awal Memang udah gitu Maksudku Memang dia orangnya Begitu kan Hmm Ya bener juga sih Tapi ini lebih parah mungkin Tapi ini lebih parah mungkin Hmm Kamu inget gak Pas aku dihukum Bu Amel Karena terlambat Awalnya kita di kantin Tapi karena ada Pak Heri Kita sampai lari Dan masuk Salah satu gudang Di lorong sekolah Wah Wah iya bener Kalau gak salah itu episode berapa Tuh gue gak tau itu guys Angga langsung Apa ya Membaca Tekstnya Tentangnya itu cuy Tentang yang tekstnya yang terbakar itu Tentang buatan Apa sih songnya Yang itu apa Songnya itu judulnya apa Gue lupa lagi Wedcing Ya wedding Ah Akhirnya inget Hah Eh Apa Gimana Ke gudangnya mana Gudang yang isinya Banyak alat musik itu bukan sih Iya betul Kamu tau Disitu aku nemu kertas Bunga Isinya kayak lirik lagu Atau semacam puisi gitu Pengarangnya Namanya Safira Hah Safira Itu bukannya Hah Siapa itu Safira Bunga Safira itu cewek yang dulu deket sama Angga Yang meninggal di luang band Bersama dua anak lainnya karena kebakaran Kamu tau ceritanya kan Gak tau Ini gue juga baru tau Dikasih tau lu buset Hah Jadi Iya Jadi di gudang itu Ya dulu ruang band Yang kebakaran itu senjak Kamu beneran ngajak Dia kesana Ya ampun Aku gak tau Kalau gudang itu Bekas kebakaran Dan bodohnya Aku juga nunjukin Angga Isi kertas itu Pantas aja Setelah dia baca itu Dia langsung pucat Dan gemetar Saat itu juga Bunga Dan sekarang aku baru ngerti Kenapa sekarang dia Begitu Panas dingin Bercampur jadi satu Jadi apa lollipop Panas dingin kok jadi lollipop Buset Dulu Angga itu deket banget Sama Safira Jadi wajar Kalau hal itu membuat trauma Lebih Trauma dia Lebih besar lagi Ya iya wajar Bahkan Gara-gara itu Dia sempat lama Gak masuk sekolah Sampai Beasiswanya Hampir dicabut Oh ternyata Angga itu Sekolah disitu Beasiswa Ya Angga itu Pinter Eh pinternya itu Gara-gara di musik Dia dapet Beasiswa Karena musiknya itu Bagus Nyanyiannya bagus Dia dapet Beasiswa Ya gitu Ini kan sekolah elite Kalau Bunga kan Gak mungkin Orang dia orang kaya Buset Dia juga gak punya prestasi Si Bunga Dan semua orang Disini pun Kayaknya Gak ada yang Mau ungkit-ungkit Soal kejadian itu lagi Kejadian itu Terlalu kelam Dan gak ada Yang terang-terangan Berani Bahas soal itu Angga juga Jadi nyalain dirinya sendiri Aku jadi merasa Bersalah Tapi kan kamu gak tau Dan gak bermaksud Sejak Tapi tetap saja Angga langsung pergi Dan menghilang Setelah kejadian Di gudang itu Bunga Ya dia mungkin Teringat lagi Sama masa lalunya Makanya dia bolos Berhari-hari Aduh Walaupun gak sengaja Aku bikin Dia trauma lagi Ya ampun Bodohnya aku Bunga Aku harus apa Hmm Coba Nanti kamu Minta maaf saja Sama dia Siapa tau Dia sudah Ada di kelas Lagi pula Kamu betul-betul Gak sengaja kan Bener Hmm Ya semoga saja Angga Mau memaafkan aku Makasih ya Bunga Sudah mau dengerin Ceritaku Kamu sangat terkejut Mendengar cerita Tentang Safira Dan Bunga Masih berusaha Menenangkanmu Dan Bunga masih Menenangkanmu Namun apalah daya Rasa bersalah pun Masa Malah semakin Mengelilingi pikiranmu Nah kan Jadi Jadi Itu guys Semakin Sama-sama bersalah Angganya bersalah Di masa lalu Dan senjanya juga Merasa bersalah Sama Angga Karena sudah Apa ya Comeback gitu Apa sih Kayak Bukan comeback Buset apa sih Apa sih Nostalgia Buset Iya Nostalgia Cerita masa lalu Tentang Mengungkit-ngungkit Masa lalu Karena bel Sudah Berbunyi Kamu dan Bunga pun Kembali ke kelas Saat ini Langkah kakemu pun Terasa berat Dari sebelumnya Iya Sambil Ada rasa bersalahannya Kamu kembali Melanjutkan pelajaran Hari itu Ketika Melihat ke arah Jam dinding Waktu sudah Menunjukkan Akhir Jam Sekolah Sekali-kali Kamu menoleh Ke arah Bangku Angga Namun Ia Masih Belum Kembali Ke kelas Iya Cuyong Dia part time Jelas Rasa khawatirmu Kembali muncul Sudah jam segini Kemana Si dia Tas Dan barang-barangnya Juga Masih ada Di kolong Meja Kamu Belum Bergerak Dari bangkumu Sementara Sementara Kelas mulai sepi Senjak Mau balik Belum Loh Tumben Kamu masih kepikiran Soal yang tadi ya Iya Terus gimana Senjak Nomor tiga Aku mau tunggu Angga dulu Loh Serius Kamu mau nunggu dia Hah Iya Kamu duluan aja Hmm Bunga menepuk Bahumu pelan Sambil tersenyum kecil Maaf ya Gak bisa nemenin Jangan pulang Terlalu sore Nanti gerbangnya Mau keburu di kunci Hmm Iya Hati-hati di jalan ya Kini hanya tinggal Kamu yang Tersisa di kelas Oh Tersendiri Cuyong Bunyi tiap detik Pada jam dinding Di kelasmu Terdengar Semakin jelas Sambil menunggu Kamu mencoba Menenangkan Pikiran dengan Mengitali kelas Duh Udah jam segini Hmm Aku mesti gimana ya Kita pilih nomor satu Tunggu sebentar lagi Tunggu lima menit lagi deh Aku yakin dia Bakal balik lagi Kamu kembali Duduk menunggu Kehadiran sosoknya Sudah lima belas menit Berlalu Angga tidak kunjung Muncul Kalau begini Ya sudahlah Pulang saja Kamu lantas kembali Bangkit Berdiri Dan membereskan Isi tas angga Kenapa? 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 Mau? Bagaimana? Tunggu? 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamu lantas kembali bangkit berdiri dan membereskan isi tas angga pasrah kamu pun mulai berjalan keluar kelas pasrah lah udah orang angga gak balik-balik saat ini kamu sudah keluar dari lobi sekolah dan menuju gerbang sekolah lah kok gerbangnya sudah dikunci sih ya ampun nomor 2 tunggu sampai ada yang datang aku tunggu sampai ada yang datang aja deh kamu kembali menenteng tasmu dan angga lalu berdiri di dekat gerbang pintu aduh kok gak ada sapam atau petugas sekolah yang lewat ya gimana caranya aku pulang tas angga juga udah terlanjur aku bawa kamu terus menengok ke arah kanan dan kiri berharap ada yang datang aduh kalau begini aku harus cari sapamnya baru saja kamu hendak pergi untuk mencari pertolongan tiba-tiba saja kamu melihat ada sesosok laki-laki yang sedang berlari dari balik cahaya matahari hah tak lama bayangan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati buset ngusir nomor 2 lagi keberatan membawa tasmu hah siapa suruh bawa-bawa tasku hah buset sepertinya tidak ada ke tidak ada kepedulian angga terhadap usahamu yang sudah melewati batasnya hah kacau sih gak peka lo kamu merasa kesal dan menjatuhkan tas angga ke tanah nih tasmu ambil tuh hah hah angga nampak terkejut sebelum kemudian memajukan langkah kaki untuk mengambil tasnya jadi kamu nungguin aku kamu hanya mengangguk untuk apa hmm hmm hah hah aku sudah janji sama ibumu untuk pastiin kamu masuk sekolah hari ini hmm hah ya tadi aku masuk sekolah kan hah hahaha tapi cuma sampai jam isti rahat setelah itu kamu pergi kemana kamu tadi pergi angga nah sudah lah kita pulang sekarang angga berusaha menarikmu dan mengajakmu pulang tapi kakemu tidak bergerak sedikitpun ich no teman nomor 2 Jawab dulu pertanyaanku Kenapa? Kenapa aku harus jawab? Supaya kamu bisa ikut campur urusan aku lagi Aku sudah bilang senja Aku gak butuh perhatian kamu Buset Sekarang lebih baik kita pulang Atau aku tinggal kamu Untuk pertama kalinya kamu merasa sangat marah terhadap Angga Kamu tetap diam tidak bergerak Angga melihat ke arahmu pun penuh tidak kepercayaan Kemudian memutar badannya Ia mengambil satu langkah hendak meninggalkanmu Ya sudah pergi saja Itu kan yang selalu kamu lakukan Pergi pada saat kondusi yang tidak sesuai yang kamu harapkan Buset Hah? Angga menghentikan langkah kakinya Ia kembali membalikkan badannya ke arahmu Tatapannya tajam melihat lurus ke arahmu Hah? Hmm? Kenapa? Angga Aku gak salah kan? Kamu selalu lari dari kenyataan Diam kamu senja Nomor tiga Bahkan sekolah kamu saja kamu tinggal Hah? Kenapa? Ngomongan aku benar kan? Mau sampai kapan kamu terus terhanyut Dalam perasaan bersalah soal dia Soal dia Soal dia Ya soal dia Ya mau sampai kapan kamu Terus terhanyut dalam perasaan bersalah soal dia Hah? Safira Tangga memerah nafasnya pun terputus-putus Ia seperti tidak sanggup mendengar kata-katamu Dalam sekejap rasa bersalah muncul di hatimu Kamu merasa mungkin tidak seharusnya kamu berbicara seperti itu Aku betul-betul minta maaf Atas ucapan dan semua kekacauan yang membuat kamu Sampai berhari-hari gak masuk sekolah Tapi kamu harus sadar Akan sesuatu hal Kamu gak bisa terus-terusan seperti ini Ya benar Orang udah Sama aja lu Orang meninggal itu Karena itu itu Kebakaran itu musibah cuy Suatu kebakaran itu musibah Bukan kayak Suatu kesalahan dari orang itu cuy Itu suatu musibah Kalau kita misalnya gak ikhlas sama orang itu Ya berarti kita gak ikhlas cuy Kalau misalnya kita masih terus-terusan bersalah Terima kasih 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 Aku sadar, gak ada yang bisa aku lakuin selain ikhlas Ya bener, ikhlas cuy, ikhlas Begitu juga dengan kamu, Angga, ini bukan salah kamu Sekarang kamu ingat, ibumu Dia kerja sampai larut malam dan sekarang lagi sakit-sakitan Cara kamu untuk membahas kebaikan ibumu bukan dengan menghilang dari sekolah Ibu kamu ada untuk kamu Angga, mungkin gak setiap saat Tapi dia ada Aku yakin dia juga gak akan tenang melihat kamu hidup dalam perasaan bersalah seperti ini Iya lah, lu juga pasti gak bakalan tenang hidup lu kalau misalnya hidup dengan perasaan bersalah terus Kalau gak ada kayak rasa gembiranya sedikit pun gitu Udah lu stress cuy, depresi, penyakit depresi Mata Angga semakin merah, kemudian ia menghentikanmu berbicara Aku kerja Untuk bunda Ternyata dia bukan boles tentang itu cuy Tentang perasaannya dia, dia kerja ternyata Aku kerja part time di cafe, deket mal, deket sekolah Di mal deket sekolah Ternyata deket sekolah ada malnya juga guys Buset Aku sampai mau berhenti sekolah untuk lanjut kerja demi bunda Hah Aku harus cari uang Untuk bisa tebus obat baru dari rumah sakit Obat-obatan bunda yang sekarang gak ada efeknya Selain itu Angga berhenti lalu ia menarik napasnya dalam-dalam Sekolah terlalu banyak mengingatkanku pada kejadian itu Pada, iya bener sih Sekolah mengingatkan Angga pada kejadiannya masa lalu juga sih Makanya dia pusing Pusing cuy Makanya dia ingin melupakannya dengan cara berhenti sekolah Memang bener sih Angga berhenti lagi Ia seperti mencurahkan seluruh tenaganya untuk membicarakan ini semua padamu Ia menelan ludah Dan air mata pun menetes dari pelupuk matanya Angga, enggak Ini bukan salah kamu Aku, aku, apapun itu Kamu harus bisa terima Angga tertegun bibirnya pun tidak kuat Lagi berkata-kata Air matanya bercucuran membasahi pipinya Ia tersisak Tersisak isak Tak kuat lagi menahan Penasarannya Perasaannya buset Penasaran Perasaan buset Akan rasa sakit dan sesal pun Ia simpan sendiri selama bertahun-tahun Hah? Bertahun-tahun? Perasaan cuma satu tahun doang deh kayaknya Iya, satu tahun doang bertahun-tahun Lebay amat lo, Min Orang sekarang juga sehingga masih kelas berapa? Masih kelas sebelas kan? Kan Angga juga dari kelas 10 kan ya? Mas, baru satu tahun Udah bertahun-tahun Lebay banget Kamu berjalan mendekati Ke arah Angga 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 terus menangis di hadapannya Belum pernah kamu Merasakan emosi seseorang Yang sekuat itu Kamu memilih untuk diam Dan menemani Angga Di depan gerbang sekolah Tepat dimana Angga selalu berhadapan Dengan masa lalunya Cerita masih berlanjut Well, ceritanya gantung cuy Oke, mungkin kesimpulannya itu Itu ya guys ya Nah kan Kalian udah pasti tau kan ya Ini Kalian tau kan Mengapa Angga itu Jadi dingin Jadi panas Kalau dicampur jadi kopi Ya kan Kopi panas dingin Ya kan Jadi dingin Terus jadi apa lagi ya Pendiem Nah Jadi jutek ya kan Cowok jutek ya kan Jadi cowok jutek Ya karena itu Masalah Dengan Ya Masalah lalunya Angga itu sebenernya dulu itu Dia seorang yang berprestasi cuy Kalau gak salah itu dia Kelas 10 nya itu sangat Wah Dia itu sekolah Di sekolah elite itu Ternyata berprestasi Karena punya prestasi Di bidang musik Makanya itu Dia dapet beasiswa Di sekolah elite itu Dan Dia punya temen Safira Dan makanya dia Punya satu band tuh Angga Safira Dan dua cowok itu cuy Kan jadi satu grup band tuh Dan Angga sama Safiranya itu Jadi kan Kayak penyanyi duet Nah Dua Dua cowoknya itu Itu cuy Apa Jadi kayak grup bandnya itu Memainkan musiknya lah Yang dua cowok itu Nah mungkin di Salah satu gudang musik itu Safira Sama dua cowoknya Yang lagi itu kan Mungkin lagi latihan Di ruang musik Dan mungkin itu Karena Entah konslet Di kabel Kayak kabel Gitar Gitar listriknya mungkin ya Konslet ya kan Siapa tau itu kan Konsletnya Muncul percikan api Ya kan Muncul kebakaran kan Cuy Bisa mungkin gitu sih Bisa Konsletin listriknya Listrik itu Kalau masalah listrik itu Udah gak bisa Terbayangkan Cuy Makanya bahaya Cuy Makanya bahaya Kalau ngeliat listrik-listrik Yang kayak berlibet-libet lah Itu kan Bisa muncul Kayak gesekan-gesekan Apalah Bisa muncul Percikan-percikan Gitu lah Makanya Cuy bahaya itu Cuy Kalau ngeliat Kabel Yang kayak berlilit-berlilit Gitu Cuy Gak kebayang Gue sumpah Kalau ngeliat kabel-kabel Kayak gitu Makanya Jangan Jangan kayak gitu Kalau ngeliat kabel Pokoknya ulur yang bener Jangan sampai Kayak berlibet-libet Kayak Menyatu Gitu lah Ntar jadi kayak Gesekan-gesekan Gimana gitu Ya kan Mungkin gitu guys Kejadiannya mungkin Kecelakan Kayak gitulah ya Tapi Biarin lah Safira sudah tenang Di alam sana Semoga Tenang kamu ya Safira Angga sekarang Sudah bahagia Bersama Senja Tapi Angga Malah mengecewakan Senja Cuy Di episode 33 Tapi memang Sebenernya sih Cocok Cuy Di episode 33 itu Ya kenapa Ya wajar Kenapa sih Kenapa gak wajar Ya iya wajar lah Orang judulnya aja Wacing menunggu Kalau misalnya Itu menyanyi Berdua sama Angga Kayaknya gak begitu Cocok Cuy Soalnya apa ya Lebih cocokan itu Orang lagunya itu Kan menunggu 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 seseorang Ya kalau dia Menunggu seseorang Itu kalau dinyanyiin Itu pas banget Cuy Kayak memang Seolah-olah itu Senja itu Sedang menunggu Seseorang Seseorang Yang ia cintai Aduh Gue sampe bertahak Terus Buset Alhamdulillah Oke mungkin Segitu dulu Kesimpulan Dari saya Yang panjang Lebar Kali pendek Kali tinggi Ya kan Tinggal dikaliin X doang gitu Oke Subscribe Like and comment Kalau kalian suka Share Saya disini Mister Gaming Terima kasih Sampai jumpa Di kode keras Selanjutnya Dan Jangan lupa Tembusin 20 like 20 like aja ya Seperti biasa Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax